Oke, pada video kali ini saya akan membagikan tips untuk mengatasi tidak ada hasil yang sesuai dengan pencarian Anda. Jadi ketika membuka yang deks, muncul tampilan seperti ini. Sudah pakai proxy ataupun VPN, tapi tidak berhasil juga. Jadi untuk mengatasinya, kita pilih titik 3 ini. Kemudian kita pilih history. Lalu kita hapus data penjelajahan. Kemudian kita pilih semua ya. Kemudian kita pilih hapus data. Kita keluarkan browsernya. Kemudian kita buka kembali. Di sini kita lakukan perubahan dari self-search Google-nya terlebih dahulu ya. Jadi kita cari di sini google.com. Kemudian pilih pada bagian ini, garis 3. Kemudian pilih bagian self-search. Lalu di sini kita non-aktifkan terlebih dahulu. Maka dari itu kita aktifkan VPN. Kita aktifkan. Kemudian kita koneksikan VPN-nya. Kita sambungkan. Jika sudah tersambung, kita buka kembali browsernya. Lalu kita kembali. Kita refresh. Kemudian kita buka lagi ya. Di bagian garis 3 ini. Lalu di bagian self-search. Dan dia sudah terbuka di sini. Yang awalnya filter, kita pilih non-aktif. Kita pilih non-aktif. Lalu kita kembali. Jika sudah, barulah kita lakukan di sini pencarian yandex-nya. Kita pilih yandex.com Kita bisa menggunakan situs dari yandex.com Kita ubah self-search browsing-nya. Di bagian 3 ini. Kemudian klik setelan. Kita pilih prepsi dan keamanan. Lalu di sini. Self-search browsing-nya. Kita pilih. Kemudian sini tidak ada perlindungan. Non-aktifkan. Self-search browsing. Kita pilih non-aktifkan. Oke, jika sudah kita kembali. 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 Lalu kita refresh yandex-nya. Atau kita bisa menggunakan situs dari yandex.ru Seperti ini ya. Ya, titik ru. Nah, jadi ada 2 pilihan. Kita bisa menggunakan yandex.com Yang seperti ini. Atau kita menggunakan yandex.com Yang biasa. Untuk yandex Rusia ini. Dia menggunakan bahasa Rusia ya. Jadi kita tinggal translate saja ke bahasa Indonesia-nya. Kita kembali menggunakan yandex.com Kemudian disini kita ubah lokasinya terlebih dahulu. Dimana disini lokasinya di Luxembourg. Jadi kita ubah. Kita pilih pada bagian garis 3 ini ya. Kemudian bagian pengaturan. Lalu di bagian location. Di take automatic line ini kita hilangkan. City untuk kotanya kita pilih Singapore. Nah ini. Kita pilih Singapore. Dan dia akan berubah Singapore disini. Jika sudah. Barulah kita ubah filter dari yandex-nya. Kita pilih lagi di pengaturan ya. Kemudian di bagian search. Disini kita pilih no filter. Lalu kita simpan. Jika sudah disimpan. Barulah kita cari situsnya disini. Kita buka websitenya. Misalnya ketika ingin mencari situs dari penyedia video. Pekerjaan atau footage ya. Nah disini. Jadi kita bisa menemukan video-video. Sesuai dengan kebutuhan pekerjaan kita. Dan disini pun sudah ada juga. Oke semoga tipsnya bermanfaat. Gunakan dengan bijak. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jika ingin komentar. Silahkan komentar di bawah. Sub indo by broth3rmax